Universitas Yanuswantoro menjadi tuan rumah dalam pekan olahraga mahasiswa Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 pada cabang olahraga Taekwondo. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Bapu Mijateng dengan pemukulan gong secara simbolis, serta pembacaan sumpah atlet dan sumpah wasit yang diikuti oleh seluruh peserta. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Udinus Kusni Ingsih, Ketua Bapu Mijateng Handoyo Joko Waluyo, Ketua Disporapar yang diwakili oleh Rita Eni Wijayanti, serta Peng Prof. Jateng Bidang Pembinaan Prestasi Taekwondo Rahmat Priyo Pungkiyadi, turut hadir secara langsung untuk menyaksikan dan memberikan dukungan kepada para atlet yang sedang berlaga. Sebanyak 114 atlet dari berbagai universitas di Jawa Tengah mengikuti ajang kejuaraan ini. Para atlet ini nantinya akan melanjutkan kejuaraan cabor Taekwondo tingkat nasional yang akan berlangsung di Sumatera Barat pada November mendatang. Kita lumayan ya mempercaya kepada kita, Bapomi percaya kepada kita untuk menyelenggarakan pertandingan hukum. Harapannya dengan hidup menjadi tuan rumah ini seperti apa? Ya karena kita percaya, harapannya kita bisa mencari pemenang-pemenang yang nantinya mewakili jawatannya di Komnas. Pemprov Jateng Bidang Pembinaan Prestasi Taekwondo Rahmat Priyo Pungkiyadi menilai, kegiatan ini sebagai ajang pencarian bibit-bibit atlet berprestasi baru yang akan berjuang menuju Komnas 2022. Alhamdulillah ya Udini bisa menggerakkan seleksi atau Bapak Pembinaan Prestasi Taekwondo Rahmat Priyo Pungkiyadi menuju Komnas 2022. Bisa membuat di ajang seleksi untuk pemenang-pemenang atlet berprestasi atau di komnas 2022. Bapak Pembinaan Prestasi Taekwondo Udinus Dinda Putri Lestari memberikan semangat dan dukungan kepada para atlet POMPROF khususnya cabal Taekwondo agar mendapatkan hasil maksimal dan lolos Komnas. Buat teman-teman yang ikut Komprov khususnya Taekwondo, Bapak Pembinaan Prestasi Taekwondo, semangat, semoga dapat hasil yang maksimal, dapat lolos semua di POMNAS. Dengan adanya ajang ini, diharapkan Jawa Tengah dapat mengirimkan bibit atlet potensial pada POMNAS 2022. Melsa Fiori melaporkan.